Halo guys, balik lagi di channel Khoisya Asiatik Hari ini kita lagi ada di bawah Untuk training di HTA atau Hyundai Training Sector Tempatnya di Jutara Piala Tapas Kita ke sana mau naikin Stargazer Sekalian mau coba fiturnya Yuk, segutin kita Di sini kita lagi bawa Hyundai Stargazer tipe Prime Yang Captain Seed Yang Captain Seed ini Outer-nya di harga 312.800 Belum diskon ya guys Nah, pada keluar parkiran Kita udah ditunjukin fitur ini Fitur ini tuh namanya Blind Spot Condition Avoid and Assist Jadi, fitur ini akan memberi tanda Dispion seperti ini Jika terdapat objek di sekitar mobilnya Dan jika kita ngidupin sane Mobil akan mengeluarkan bunyi Untuk memberitahu kita Bahwa terdapat objek di samping kita Sekarang kita cobain fitur yang namanya LFA Atau Line Following Assist Jadi, fitur ini tuh berfungsi untuk Menjaga mobil tetap berada di tengah jalur Jadi, kalau misalkan setirnya kita lepas seperti ini Fitur ini akan mengarahkan setirnya Agar selalu berada di tengah jalur Dan fitur ini bisa diaktifkan Di kecepatan 30 km per jam Dan cara mengaktifkan ya Kita tinggal tekan tombol ini saja nih Yang berada di sebelah kanan setir Karena di jalan taunya lumayan lancar Kita mau cobain fitur cruise controlnya nih Cruise control adalah fitur yang dapat menjaga mobil Berada di kecepatan konstan Meskipun kita gak ninjak pedal gasnya Jadi, kita gak usah capek-capek lagi tuh Nahan pedal gasnya Untuk cara aktifinnya Pertama kita tekan tombol Tombol ini Lalu kita set kecepatannya mau di berapa Dan untuk aktifin cruise control ini Minimum kecepatannya harus di 30 km per jam Baru fitur ini dapat diaktifkan Sebenarnya masih banyak sih fitur-fitur yang belum sempat kita tunjukin Jadi, mending kalian coba sendiri deh Info test drive dan promonya Bisa hubungin ke nomor yang di bawah ini Atau bisa langsung klik link di deskripsi Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya Untuk kalian yang mau dibikin video tutorial Request unit Atau mau gak sesaran video Bisa langsung komen di bawah aja ya Saya Faisal Hyande Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih udah Terima kasih.